Oke baik Shalom selamat pagi anak-anak delapan C selamat pagi anak-anak apakah bisa mendengar suara Misina dengan jelas Elijah suaranya Misina kedengeran jelas enggak silahkan yang lainnya untuk mengaktifkan kameranya Oh ya Misina ucapkan selamat kembali ya soalnya satu minggu kita nggak ketemu kan jadi misina harap kalian tetap semangat ya apalagi pembelajaran tinggal satu minggu ini ya minggu depan kita sudah mulai PAS ya mungkin Mister siapa Mister Yudi sudah menyampaikan ya bahwa minggu depan itu kita ada PAS kita sudah mulai PAS Oke silahkan anak-anak untuk mengaktifkan kameranya Oke Cia Cia ini siapa ya Cia ini siapa ya Tolong di rename nama Oh Alicia Cia itu Alicia ya mohon maaf ya Misina belum begitu hafal panggilan kalian ya Oke sebelumnya Misina mau presensi dulu tolong mengaktifkan kamera bagi yang sudah ada di depan Zoom ya Oke Alisia hadir ya Jeremy Halo Jeremy Jeremy sebentar yang izin hari ini hadir oke hadir ya Cia Tiffany Jessie Stephanie Oke baik Jeremy hadir ya kemudian Elijah hadir Giford Halo Giford belum hadir ya Giford belum hadir Isak apakah ada Halo oke ya kemudian Jessie Jessie ada hadir Miss Miss saya izin of kan soalnya soalnya pakai HP Oke 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 kemudian Jonathan hadir Miss hadir Joshua silahkan aktifkan kameranya ya yang misina panggil namanya sebentar saja Joshua belum hadir belum hadir ya Kathleen hadir Karen Karen hadir Halo Karen Karen bisa berikan reactionnya Karen 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 mungkin lagi ke toilet Halo Karen mungkin nggak ada ya kemudian Lingga Pasar Ibu Lingga belum hadir juga Wah hari ini banyak yang belum hadir ya ada empat anak nih kita bisa lihat pangis Tugiri ya oke Leika Leika hadir Miss oke Rapaila hadir Hadir Shalomita hadir Miss oke Stephanie hadir Miss oke Tiffany hadir Miss oke Widya hadir透明 Giovanni hadir Giovanni belum ada ya berarti Giovanni kemudian Giford belum hadir kemudian Joshua ya betul ya oke baik anak-anak sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai penelitri Tolong di-open dulu kameranya sebentar saja ya. Biar di sini Misina ada lawan bicaranya gitu ya. Di sini baru Misina lihat Elija. Oke Karen, tidak apa-apa ya. Thank you informasinya. Oke, silakan aktifkan kameranya sebentar. Sebentar saja. Oke, oh ini yang namanya Jeremy. Kalau dia tahu. Rapa ya, wow. Oke, agak gelap ya Rapa ya. Kathleen tahu. Nah ini yang rajin-rajin open camera. Misina sudah mulai mengenal wajahnya. Yang belum pernah nih yang Misina belum tahu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu ya. Bapak kami di dalam surga. Puji dan syukur Bapak kami panjatkan kehadiratmu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali. Untuk kami boleh belajar bersama-sama. Dengan anak-anakmu kelas 8C ya Bapak. Dan sebentar Bapak kami akan belajar matematika. Kiranya Engkau urapi anak-anakmu. Berikan hikmatmu buat anak-anakmu. Sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan baik. Dan jika ada tugas pada hari ini ya Bapak. Engkau berikan semangat buat anak-anak untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat teman-teman kami. Yang saat ini belum bergabung ya Bapak. Kiranya Engkau berkati. Sertai mereka ya Bapak. Semoga mereka bisa segera bergabung dengan kami. Bersama-sama belajar dengan kami. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik anak-anak. Jadi begini. Misina kira hari Jumat itu kita masuk. Ternyata di jadwal itu hari Jumat kita libur ya. Sudah tahu belum hari Jumat kita libur? Sudah ya. Jadi libur menyambut hari Raya Kuningan. Jadi pertemuan kita tinggal dua kali hari ini dan hari apa ya? Besok ya? Rabu ya? Rabu ya? Oke berarti dua hari. Jadi Misina planning karena KI4. KI4 Misina belum mengambil nilai. Rencananya hari ini Misina ambil nilai. Kenapa? Pada saat jam pembelajaran. Karena Misina cek. Oh Kamis ya? Sorry. Thank you Idya. Ininya revisinya. Misina lupa-lupa ingat jadwalnya. Jadi hari ini rencananya Misina mau ambil nilai KI4. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung Kamis. Artinya begini. Kalau Misina kasih PR kerjakan di rumah. Nah PR yang pertama Misina cek baru 15 anak yang mengumpulkan. Nah 5 anak ini kemana ini PR-nya? Jadi Misina tunggu untuk 5 anak yang belum mengumpulkan PR. Biar semua bisa mengumpulkan yang hadir hari ini. Jadi hari ini Misina akan berikan tugas KI4-nya. Hanya 4 soal saja. Soal cerita. Misina rasa tidak begitu susah. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan langsung ke Misina. Jadi kalau misalkan kalian kerjakan di rumah. Misina kasihan juga ya. Kalau ada tugas yang lain. Misina tambah lagi. Jadi PR seperti itu. Tugasnya numpuk nanti ya. Jadi untuk hari ini kita mengambil nilai KI4. Untuk besok kita latihan persiapan untuk PAS. Untuk hari Kamis ya. Bukan besok ya. Jadi kita persiapan untuk PAS. Dan penjelasan mengenai kisi-kisi PAS-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi langsung saja. Silahkan kalian buka LMS kalian. Misina buka dari sini juga ya. Silahkan buka LMS-nya. Cari BAB. Sistem persamaan linier 2 variable. Tugas KI4 SPLDV ya. Tugas KI4 SPLDV. Kemudian kalian download. Misina harap kalian mengumpulkannya. Disumpulkannya itu dalam bentuk PDF. Supaya nanti kalau Misina cek, koreksi. Kalian tahu salahnya di mana. Misina usahakan sebelum PAS. Mungkin paling terlambat Jumat. Misina sudah koreksi semuanya. Tugas-tugas kalian. Supaya kalian bisa belajar. Misina open tugasnya. Silahkan dibuka. Oke. Kalian perhatikan petunjuknya. Kerjakan soal-soal berikut lengkap dengan cara pengerjaan. Jadi harus ada caranya. Ada langkah-langkahnya ya. Kerjakan dengan menggunakan salah satu metode. Jadi harus menggunakan metode yang sudah pernah Misina ajarkan. Boleh substitusi, eliminasi, campuran, atau grafik. Kalau grafik mungkin agak susah ya. Jadi lebih gampang kalau kalian di sini pakai cara substitusi atau campuran. Substitusi atau campuran. Oke Alicia. Silahkan. Untuk PPT sudah bisa kalian download juga. PPT sudah ada di LMS juga. Silahkan. Contoh-contoh soalnya sudah pernah Misina berikan ya. Misina harap setiap soal ini boleh ditanyakan langsung ke Misina. Boleh. Langsung lewat Zoom boleh. Secara japri di Zoom juga boleh. Silahkan. Misina bebaskan. Misina harap nilai kalian di K4 ini bagus. Tidak ada yang nilainya di bawah KKM. Oke. Sekali lagi Misina mohon untuk petua kelas tolong info di grup kelas supaya teman-teman yang lain segera bergabung. Karena ada pengambilan nilai K4 ya. Jadi sekalian boleh open book boleh. Lihat PPT boleh ya. Oke thank you Elija. Oke anak-anak karena waktu Misina masih satu menit untuk pembelajaran matematika. Jadi Misina akhiri hari ini untuk pembelajaran hari ini matematika ya. Silahkan sekali lagi ada waktu sampai jam 9 malam. Misina berikan kesempatan ya. Jadi tidak ada yang mengumpulkan lewat dari jam 9 malam. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi dan juga latihan soal bab sebelumnya. Dan juga bab ini Misina rasa tidak begitu susah ya. Yang SPLDV. Karena kalian masih fresh tentunya ya. Mungkin yang agak kesusahan adalah persamaan garis lurus yang rumusnya cukup banyak. Nanti Misina akan rangkum dalam satu kali pertemuan. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan waktu yang ada ya. Oke ada pertanyaan anak-anak sebelum Misina akhiri? Ada pertanyaan tidak? Ya baik terima kasih yang sudah mengumpulkan. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri ya pembelajaran matematika. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus syukur dan terima kasih Bapak atas menyertaanmu selama kami. Mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini ya Bapak. Anak-anakmu bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Dan bagi anak-anak yang saat ini masih mengerjakan tugasnya ya Bapak. Berkati mereka agar mereka tidak putus asa dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapak. Bagi anak-anak yang lainnya yang belum bergabung dengan kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka juga menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak di surga sebentar anak-anakmu akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sertai mereka ya Bapak agar mereka selalu dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapak di surga ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke baik. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Mohon kesediaannya bisa mengaktifkan kamera kalian. Sambil saya menunggu teman-teman kalian mengaktifkan kamera, saya akan membuka LMS saya terlebih dahulu ya. Oke. Kelas 8C. Oke. Oke. Silakan bisa mengaktifkan kameranya. Hanya Elijah saja yang mengaktifkan kamera ini. Jonathan. Yang lain silakan. Yang lain silakan bisa mengaktifkan kameranya. Saya nanti akan melakukan absensi. Widya, Rafaela. Mana Widya? Karen Lovely? Cia ini siapa? Cia. Nama panjangnya siapa? Cia ya. Saya tidak mengetahui. Yuk silakan bisa mengaktifkan kamera. Oh, Alisia. Oke, oke. Jesse. Widya. Rafaela. Stephanie. Oh, Pangestu Giri. Halo, Giri. Halo, Pangestu Giri. Halo, Pangestu Giri. MS terlebih dahulu. membuka LMS. Kalian cari bagian kebugaran jasmani. Kalian cari bagian kebugaran jasmani. kelas 8C ya. Bagian kebugaran jasmani. Di sana ada tes kebugaran jasmani. Terus ada file dalam bentuk Word. File dalam bentuk Word. Silakan kalian unduh terlebih dahulu atau kalian download. silakan di-download terlebih dahulu ya. Oke. надо ya. Konecunninya. Lampung mohon. Tunggu. Bumi. Tunggu. 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 Oke, sudah download semuanya. Mohon konfirmasi. Terima kasih. Oke, sudah berhasil semuanya download. Ini off-camera semua, saya bingung. Mohon konfirmasinya anak-anak bisa memberikan reaction terlebih dahulu. Sudah di-download ya. Yang filenya dalam bentuk word ya. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Oke, saya tunggu, saya cek terlebih dahulu partisipannya. Kayaknya ada siswa yang baru join. Oke, jadi hari ini kalian akan praktek tes kebugaran just money. Tes kebugaran just money, kalian akan mempraktekkan secara mandiri. Ada empat jenis gerakan. Gerakan yang pertama, sit up, back up, push up, dan jumping jack. Oke, masing-masing gerakan dilakukan dengan durasi 60 detik. Oke. Masing-masing gerakan dilakukan dalam waktu 60 detik. Saya ada kekurangan penulisan hasil yang dicapai harusnya. Bukan hasil yang capai. Hasil yang dicapai ya. Mohon maaf ya. Nah, di lembar tes kebugaran just money itu tolong dicantumkan nama dan kelasnya nanti anak-anak ya. Setelah itu kalian melakukan prakteknya. Melakukan praktek. Contohnya nih, kalian melakukan gerakan yang pertama adalah gerakan sit up selama 60 detik. Gerakan sit up semuanya tahu atau tidak? Mohon reaksinya segera dengan cepat. Karena saya tidak melihat kalian di kamera. Jadi mohon segera reaksinya. Tes, 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 cepat gitu ya. Oke, paham ya. Berarti ya sit up bisa. Itu latihan kekuatan otot apa? Boleh tahu? Boleh salah satu yang mengetahui bisa mengaktifkan audio? Bisa. Otot perut, Isaac. Bagus, terima kasih. Jadi, yang gerakan pertama adalah latihan kekuatan otot perut dengan gerakan sit up. Durasi waktunya adalah 60 detik atau 1 menit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan melakukan gerakan back up. Sudah bisa semua melakukan gerakan latihan kekuatan otot punggung back up? Bisa? Mohon memberikan konfirmasi, back up. Yang tidak bisa nanti kita akan bantu melihat videonya. Oke, ada yang tidak bisa ternyata. Baik. Yang lain, silakan. Apakah sudah bisa? Semua sudah bisa ya, kecuali satu siswa ya. Baik, nanti saya akan bantu. Yang ketiga, gerakannya adalah push up. Apakah sudah oke gerakan push up? Sudah bisa melakukan gerakan push up? Putri push up putri, putra push up putra. Ada yang tidak tahu cara melakukan push up putri untuk siswa putri di kelas ini? Semuanya bisa ya. Oke. Yang terakhir adalah gerakannya jumping jack atau loncat tepuk. Loncat tepuk. Waktu tepuk kaki kalian dibuka. Waktu tangan ke samping kaki ditutup. Kita akan melihat terlebih dahulu gerakan yang tidak kalian pahami. Seperti back up dan gerakan jumping jack mungkin. Semua gerakannya dilakukan durasinya 60 detik atau satu menit. Dilakukan secara mandiri. Silakan nanti kalian mempersiapkan satu matras atau alas. Yang kedua stopwatch atau pengukur waktu. Yang ketiga, kalian mengaktifkan lembar penilaian tes kebugaran jasmani tersebut. Nah, contohnya saya akan share screen kepada kalian. Contohnya di sini dikasih nama. Kasih nama ya. Kasih nama kalian. Terus kalau sudah. Nah, kalian melakukan satu gerakan ini dulu deh. Sit up terlebih dahulu. Selama 60 detik, hasil yang kalian capai berapa? Contohnya bisa melakukan sit up sebanyak 50 kali. Nah, setelah sit up ini, kalian boleh istirahat terlebih dahulu. Istirahat. Jangan langsung melakukan sit up kembali. Tapi istirahat terlebih dahulu. Oke, paham ya. Setelah itu, melakukan gerakan yang kedua. Di sini backup contohnya sama juga 50 kali. Terus kalian catatkan semuanya. Oke. Seperti itu. Setelah itu kalian shift as menjadi PDF. PDF. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh gerakan backup. Oke, saya akan share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan gerakan backup yang benar. Selamat menyaksikan. Cara melakukan gerakan backup. Pertama, sikap awal tidur terlungkup. Kedua kaki rapat lurus ke belakang. Kedua, posisi badan dan kaki harus lurus. Kedua siku ditekuk dan ujung tangan memegang pelipis kanan dan kiri. Tiga, angkatlah dada dan kepala ke atas. Empat, turunkan badan sehingga posisi kembalinya seperti posisi semula. Lima, lakukan berulang sesuai kemampuan Anda. Nama saya Tian Wahyu Nubroho dari Prodi PGSDB. Ya, seperti itu kurang lebih gerakannya ya siswa di kelas ini ya yang belum memahami terkait tentang gerakan backup. Tetapi kalau yang tadi itu videonya kalian dibantu ya, dibantu dengan teman. Nah, backup kalian bisa lakukan sendiri, boleh dibantu dengan teman. Sebentar, satu lagi, jumping jack. Cara melakukan gerakan jumping jack. Setiap kali tepuk ke atas, kalian bertung ya anak-anak ya. Halo, aku Salsa. Hari ini kita akan latihan jumping jacks. Jumping jacks adalah salah satu latihan kardio yang menyenangkan dan juga gampang. Gerakan pertama dengan tangan lurus ke atas seperti tepuk tangan. Jadi seperti ini, buka lebar, tepuk, balik lagi, sedikit loncat, lagi, tepuk atas, balik lagi ke bawah. Nah, untuk versi yang kedua, melipat tangan 90 derajat. Jadi kalau tadi kita clap lurus, sekarang cukup sampai telinga saja. Jadi gerakannya. Oke, nah nanti gerakannya kalian sampai dengan tepuk ya. Sampai dengan tepuk. Oke, kira-kira sudah bisa. Semua gerakannya. Mohon konfirmasi anak-anak, ada empat jenis gerakan. Yang mau bertanya boleh. Silakan, bisa aktif audio. Iya, Jessie. Jadi jumping jacknya itu satu tepuk, satu galkan. Betul. Satu. Kembali. Dua. Kembali. Tiga. Setiap kali tepuk ya, Jess ya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, ini Stephanie. Stephanie tadi ada kondisi ini yang kurang pas untuk internetnya. Jadi, Stephanie, apakah sudah mendengar informasi untuk mendownload lembar penilaian praktek kebugaran jasmani ya, Stephanie? Di LMS. Halo, Stephanie. Oke. Oke. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahaminya, nanti kalian langsung melakukannya ini secara mandiri. Jadi, Mr. Randy memberi kesempatan, kalian lakukan secara mandiri. Di sini saya juga ingin melatih kejujuran kalian. Melatih kejujuran siswa. Lakukan secara mandiri, menggunakan matras atau karpet atau alas. Saat kalian melakukan sit-up, back-up, push-up, boleh di bagian telapak tangannya saja supaya tidak sakit. Pakai sepatu, terserah. Boleh kalian sesuaikan. Yang jelas, hasilnya harus kalian upload hari ini juga di pembelajaran PJOKA. Di pembelajaran PJOKA. Oke ya. Jadi, nanti kalian melakukan satu menit terlebih dahulu, silakan ambil istirahat dua menit. Sit-up satu menit, istirahat dua menit. Kasih jeda. Habis itu, back-up satu menit, istirahat dua menit. Biar tidak kelelahan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Mr. Randy. Dari empat jenis gerakan itu, apakah ada di kelas ini yang tidak boleh melakukan gerakan tersebut? Contoh, contoh. Mr. Tangan saya retak. Dan saya belum diizinkan untuk melakukan gerakan push-up. Apakah ada yang terkendala seperti itu? Mohon konfirmasi. Jika ada. Saya rasa tidak ada yang memberikan konfirmasi, berarti tidak ada kendala, tidak ada masalah. Jadi, kalian boleh bersiap-siap terlebih dahulu melakukan. Nanti jika kalian sudah mengisi semua lembar jawabannya di LMS, hasil daripada kalian melakukan gerakan tersebut, boleh kalian upload dalam bentuk PDF di LMS. Oke, Jesse. Mungkin Jesse boleh cicil ya. Jesse melakukan satu gerakan terlebih dahulu, istirahatnya agak panjang ya, Jesse. Oke, Jesse. Lima menit mungkin dicoba terlebih dahulu. Tapi jika kelelahan, di-stop dulu, Jesse. Nanti dilanjutkan lagi. Agak sorean. Oke ya, baik. Jika tidak ada kendala, tidak ada pertanyaan, boleh siswa di kelas 8C silakan melakukan. Saya akan pantau dari LMS dan saya tetap ada di Zoom ini. Saya akan menanyakan progres kalian. Oke, selamat memulai prakteknya. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Halo, hai. Halo, anak-anak kelas 8C. Halo, apa kabar? Halo, Elle. Halo, Karen. Selamat pagi anak-anakku semua. Misalnya harap saya dalam keadaan sehat ya. Halo, Tiffany. Selamat pagi. Halo, Stephanie. Selamat pagi. Halo, Rafaela. Selamat pagi. Halo, Widya. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Kita akan lanjutkan untuk hari ini. Pelajaran agama dan budi pekerti. Halo, Jessie. Selamat pagi. Misalnya harap tetap semangat ya. Anak-anak sudah libur selama seminggu untuk hari raya galungan ya. Tapi saat ini kita mulai belajar lagi. Untuk pelajaran agama dan budi pekerti ada dua kali pertemuan lagi, yaitu hari ini dan hari Kamis. Setelah itu tanggal 22 November 2021, anak-anak akan menghadapi penilaian akhir semester. Ya, jadi untuk hari ini kita mau lanjutkan ya. Tetapi sebetulnya hari ini Miss Yeni ingin mengajak anak-anak untuk refleksi diri. Karena materi pelajaran kita sudah selesai untuk agama dan budi pekerti ya. Hari ini Miss Yeni mau menjelaskan untuk kisi-kisi dan juga refleksi diri ya. Oke, anak-anak. Apakah anak-anakku sudah menerima kisi-kisi? Sudah menerima kisi-kisinya? Sudah ya? Karen sudah, iya, Rafaela sudah, iya, El sudah. Oke, Catherine sudah. Baik, Miss Yeni mau menjelaskan kisi-kisinya hari ini ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Miss Yeni minta kesediaan Catherine untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan, Catherine. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkati Miss Yeni yang akan mengajar kami dan berkati juga kami. Berikanlah kami rinnya seorang murid agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Yeni. Terima kasih Tuhan Yesus. Dila nama Tuhan Yesus, selalu ya. Amin. Terima kasih Catherine sudah berdoa untuk Miss Yeni dan juga untuk kita semua ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Miss Yeni absen terlebih dahulu. Seperti biasa yang namanya Miss Yeni panggil, silahkan unmute, kemudian jawab hadir ya. Absen satu, Alicia Lory Chandra. Hadir, Miss. Iya. Absen dua, Brandon Jeremy Halim. Hadir. Iya. Absen tiga, Elijah Emanuel Prasad, ya. Hadir, Miss. Iya. Absen empat, Kifur Aaron Kusuma. Hadir, Miss. Iya. Absen lima, Isaac Emanuel Tana, ya. Iya. Hadir, Miss. Iya. Absen enam, Jesse Salomitahu Tahean. Hadir, Miss. Iya. Absen tujuh, Jonathan Senjaya Sudibyo. Hadir, Miss. Iya. Absen delapan, Joshua Sakarajunaidi. Halo. Apakah Cusua hadir? Halo, Nak. Oke, kita lewati dulu. Iya. Absen sembilan, Kathleen Amanda Putri Bianto. Hadir, Miss. Iya. Absen sepuluh, Karen Lovely Wijaya. Iya, Miss. Iya. Absen sebelas, Lingga Prasasti Pasar Ibu. Oke, kita lanjutkan. Absen dua belas, Pasar Gede Pang, ya, Sugiri. Oke, absen tiga belas, Lika Putri. Hadir, Miss. Iya. Absen empat belas, Rafaela. Hadir, Miss. Iya. Absen lima belas, Shalomita Arya Limanto. Hadir, Miss. Iya. Absen enam belas, Stephanie Vector Yati Randah. Hadir, Miss. Iya. Absen tujuh belas, Tiffany. Hadir, Miss. Iya. Absen delapan belas, Velof, Keesia Christian. Hadir, Miss. Iya. Absen sembembelas, Widya Ayu Wardani Yakobus. Hadir, Miss. Iya. Absen dua puluh, Yovani Olivia. Halo, Yovani. Hai. Oke. Baik, anak-anak kita sudah absen, ya. Terima kasih. Baik, Miss Yanni akan menjelaskan kisi-kisi. Oke. Oh, sebentar ini ada info dari Juswa di room chat. Ada kendala dengan laptopnya. Oke. Juswa, halo. Bisa dengar Miss Yanni, nak? Halo, Miss. Oh, iya. Oke. Sudah bisa ya sekarang ya. Oke ya. Semangat ya. Baik. Baik, untuk kisi-kisi Miss Yanni jelaskan sebentar. Baik, Miss Yanni set-screen terlebih dahulu untuk kisi-kisinya ya. Untuk kisi-kisi di bagian indikator sudah terlihat dengan jelas ya. Indikator soal. Nah, di sini sudah set-screen bisa terlihat. Tolong beri leksian thumbs up yang di sini tampilkan. Sudah, ya. Oke, terima kasih. Ya, kita bahas bersama-sama untuk kisi-kisinya. Baik, untuk pelajaran agama dan budi pekerti, kisi-kisi untuk penilaian akhir semester. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, ada 40 soal. Pengerjaannya untuk alokasi waktunya diberi waktu selama 90 menit. Soal-soal di-upload di LMS Sunas Daud. Untuk pengerjaannya, jadwalnya sudah ditentukan hari apa untuk mengerjakannya itu sudah ditentukan pada jadwal. Jadwal PAS, anak-anak bisa lihat kembali ya. Kemudian yang materi pokok pada penilaian akhir semester agama ini ada dua bab ya. Yaitu bab yang pertama, iman dan pengharapan. Kemudian yang kedua, hidup dipimpin roh kudus. Ini ya, iman dan pengharapan, hidup dipimpin oleh roh kudus. Kita perhatikan untuk bagian bab yang pertama mengenai materi pokoknya iman dan pengharapan. Ini ada enam indikator soal. Kemudian mengenai hidup dipimpin roh kudus yang kedua, ada lima indikator soal. Total soalnya adalah 40. Baik, jadi diperhatikan bagian indikatornya. Oke ya, anak-anak dari indikator, anak-anak bisa membayangkan model soal yang akan muncul nanti pada PAS. Jadi bisa dipersiapkan dengan baik. Ini kator yang pertama dari materi pokok iman dan pengharapan adalah menjelaskan makna pengharapan berdasarkan Ibrani 4 ayat 19. Ini ada satu soal. Jadi anak-anak bisa pelajari Ibrani 6 ayat 19. Oke, karena nanti pada saat PAS anak-anakku tidak boleh melihat Alkitab ya. Jadi dilihat dulu Ibrani 6 ayat 19 tentang iman dan pengharapan. Dilihat ya. Kemudian anak-anakku baca, pelajari terlebih dahulu. Nanti anak-anakku diminta untuk menjelaskan makna pengharapan berdasarkan Ibrani 6 ayat 19. Kemudian yang kedua, menjelaskan simbol iman berdasarkan Matthew 17 ayat 20. Ini juga ada satu soal. Anak-anakku perhatikan ayatnya sudah tertulis Matthew 17 ayat 20. Jadi dipelajari untuk Matthew 17 ayat 20 itu isinya apa. Nanti pada saat PAS tidak boleh melihat Alkitab ya. Perhatikan simbol iman berdasarkan Matthew 17 ayatnya yang kedua puluh. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna Yohanes 14 ayat 6. Ini ada satu soal. Perhatikan isi dari kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Apakah maknanya? Anak-anakku perhatikan dengan baik ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan makna iman berdasarkan Matthew 9 ayat yang kedua puluh dua. Jumlah soalnya satu. Jadi perhatikan untuk ayat Alkitab Matthew 9 ayat 22. Di situ tertulis mengenai iman. Anak-anakku perhatikan. Nanti dijelaskan makna iman berdasarkan Matthew 9 ayat yang kedua puluh dua. Untuk yang kelima, indikator soalnya, menjelaskan makna iman dan pengharapan kepada Kristus. Ini ada lima soal pilihan ganda. Perhatikan dengan baik ya. Kemudian yang keenam, menyebutkan contoh sikap hidup beriman dan berpengharapan. Jadi bagaimana sikap hidup dari seorang yang beriman, dari seseorang yang memiliki suatu pengharapan. Bagaimana contoh sikap hidupnya? Nah ini ada sebelah soal. Oke, disini lanjutkan. Kemudian untuk materi pokok yang kedua. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh kudus. Ini ada lima indikator soal. Perhatikan dengan baik. Disini juga sudah tertulis ayatnya ya. Menjelaskan tindakan manusia lama berdasarkan Galatia 5 ayat 20. Anak-anak aku pelajari apa isi dari Galatia 5 ayat yang ke-20. Disitu dijelaskan tindakan manusia lama. Yang artinya manusia lama di mana hidupnya itu dipimpin oleh keinginan daging. Dipimpin oleh tawaran-tawaran dunia. Dipimpin oleh si jahat. Ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 20. Anak-anak aku pelajari ya. Nah ini ada dua soal. Kemudian menjelaskan peran roh kudus dalam kehidupan orang beriman. Bagaimana peran roh kudus dalam kehidupan orang beriman. Ini diperhatikan dengan baik. Lihat kembali untuk powerpoint-nya. Apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Apa peran roh kudus dalam kehidupan orang yang beriman. Nah ini ada dua belas soal. Kemudian menjelaskan sikap hidup dipimpin roh kudus berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ini ada satu soal. Anak-anak aku perhatikan apa isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini menunjukkan sikap hidup yang dipimpin roh kudus. Dimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tertulis buah roh apa saja. Nah bagaimana sikap hidup seseorang yang dipimpin oleh roh kudus berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian indikator yang keempat menyebutkan contoh sikap hidup yang dipimpin roh kudus. Ini ada empat soal. Bagaimana sikap hidup seseorang yang dipimpin oleh roh kudus. Ini ada empat soal. Kemudian yang kelima menjelaskan makna ciptaan baru berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ada satu soal. Jadi anak-anak aku perhatikan apa sih isi 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ tertulis bagaimana ciptaan baru. Ciptaan baru itu manusia yang baru. Manusia yang dipimpin oleh roh kudus. Bagaimana? Seperti apa? Ciptaan baru itu? Itu anak-anak aku perhatikan pada 2 Korintus 5 ayat 17. Oke demikian yang bisa di sini jelaskan untuk kisih-kisihnya. Dari indikator itu sudah terlihat dengan jelas. Sudah bisa kalian pahami. Bisa kalian persiapkan untuk menghadapi penilaian akhir semester. Oke ada pertanyaan? Untuk kisih-kisihnya. Bisa dipahami ya. Tolong beli listnya thumbs up kalau sudah mengerti anak-anak. Oke thank you JC, Rafaela, L, Widia, dan Karen, Jusua. Terima kasih anak-anak aku semua. Terima kasih Tiffany. Ya baik untuk hari ini kita akan melakukan refleksi diri ya anak-anak. Jadi mengenai refleksi ini adalah anak-anakku mengisi secara pribadi. Ya jadi hanya anak-anakku yang mengetahui ini hubungan pribadimu dengan Tuhan. Oke ya anak-anakku isi secara jujur ya. Nanti tidak akan dibacakan dan tidak diketahui oleh teman-teman ya. Tidak seperti itu. Tapi ini untuk merefleksi diri ya. Disini saya screen dulu. Sebentar. Ya ini ya. Oke ya. Refleksi diri untuk topiknya hidup di pinrol kudus. Jadi buatlah masing-masing dalam satu paragraf yang berisikan tentang dua hal. Paragraf yang pertama menjelaskan mengenai latar belakang kehidupan pribadimu yang menunjukkan sikap hidupmu di masa lalu. Maksudnya sikap hidup manusia lama. Bagaimana sikap hidup manusia lamamu. Itu dijelaskan, dipaparkan dalam satu paragraf. Kemudian di paragraf yang kedua penjelasan mengenai kehidupanmu di masa setelah pertobatan. Artinya menceritakan, memaparkan bagaimana kehidupan manusia baru. Kehidupanmu dipimpin roh kudus. Dua hal itu yang anak-anakku paparkan. Jadi merefleksi diri, oh ternyata kehidupan saya sebelum mengalami satu pertobatan seperti ini. Oh ternyata kehidupan saya setelah dipimpin roh kudus setelah mengalami pertobatan seperti ini. Jadi merefleksi diri. Oke ya anak-anak. Nah anak-anakku bisa login di LMS Sundas Daud. Silakan, thank you El. Silakan login di LMS Sundas Daud. Filenya ada di sana. Kalau misalkan anak-anak mau langsung kerjakan di file word tersebut, boleh diundur dulu. Silakan. Atau kalau ada kendala, bisa di foto file yang tadi misalnya ditampilkan. Tapi sebelumnya misalnya tunjukkan dulu ya bagian LMS Sundas Daud-nya. Baik, oke perhatikan misalnya self-screen. Apabila anak-anakku login LMS Sundas Daud, akan muncul tampilan seperti berikut. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, sebentar ya. Iya. Tampilan seperti berikut ya. Kemudian klik bagian roh kudus. Iya. Sini ada dalam bentuk asesmen refleksi diri. Yang terakhir ini diklik. Ya, anak-anakku lihat filenya dalam bentuk work di sini. Bisa diklik. Ya. Setelah selesai mengerjakannya, tambahkan pengajuan di sini. Anak-anakku klik ya. Kumpulkan ya anak-anak sebagai bahan refleksimu. Ya. Oke, bisa dipahami. Kalau anak-anakku sudah selesai langsung dikumpulkan ya. Batas waktunya hari ini ya, anak-anak. Oke ya. Jadi, misalnya ini beri waktu sampai pukul 12 ya. Anak-anak ya. Tapi tolong jangan ditunda-tunda ya. Ya, diselesaikan segera supaya tidak menumpuk ya. Baik. Silahkan mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Silahkan mengerjakannya anak-anak ya. Tetap semangat ya. Misalnya ini akan saya screen untuk file yang tadi. Kalau seandainya anak-anakku ada kendala dengan word ya. Bisa dipoto dulu. Kemudian anak-anakku bisa tulis tangan ya. Silahkan ya. God bless you. Halo, anak-anak. Ya, bisa dengar sejarah misalnya ya. Oke. Saya dengar sejarah misalnya ya, anak-anakku. Ya, thank you, Widya. Ya, thank you, Jesse. Ya, terima kasih anak-anakku. Baik, misalnya sudah lihat untuk masing-masing dari anak-anak yang sudah mengumpulkan refleksi diri ya. Ada Alicia, Elle, Isaac, Jonathan, Kathleen, Leika Putri, Rafaela, Shalomita, Stephanie, Tiffany, Velo, Widya. Oke, sudah mengumpulkan refleksinya. Dan Miss Yanni sudah melihat satu persatu. Dan Miss Yanni sangat diberkati. Ya, dari refleksi yang anak-anakku sudah buat. Oke ya. Ya, jadi memang karya roh kudus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menyadari kehidupan kita di masa lalu ya. Dan karena karya roh kudus maka kita menjadi diubahkan. Karena itu tetap melangkah bersama-sama dengan roh kudus supaya tetap berada di dalam rancangan dan rencana Tuhan ya. Anak-anak ya. Baik, untuk anak-anakku yang masih dalam tahap mengerjakan refleksi, silakan diselesaikan. Kemudian ingat dikumpulkan anak-anak. Oke ya. Miss Yanni tidak bacakan refleksimu kepada orang lain. Tidak ya. Ya, jadi untuk bahan istilahnya anak-anakku mulai merefleksi diri untuk bahan, oh ternyata benar-benar kehidupan masa lalu saya seperti itu. Karena oleh anugerah kita bisa diubahkan. Ya, bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Ya, karena adanya roh kudus yang membuat kita bisa menjadi berubah dari kehidupan lama kita, kita tinggalkan menjadi manusia yang baru. Oke ya, anak-anak ya. Bahkan Miss Yanni lihat dalam refleksimu ada yang sudah mulai pelayanan gitu ya. Dan juga melihat dari refleksimu ada yang benar-benar sadar, oh ternyata saya salah. Saya mau berubah oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa berubah. Meninggalkan kehidupan lama kita dan menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus ya. Tetap dipertahankan anak-anak ya, supaya anak-anakku juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Oke anak-anak karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, Miss Yanni harus akhiri. Kita akan tutup dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami telah melakukan refleksi diri untuk saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberikan anugerah buat kami sehingga hidup kami boleh diubahkan. Biar kami tetap bersyukur dan kami mau tetap tinggal diam di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya Engkau senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak kelas delapanci ya Tuhan. Berkati dengan hikmat Tuhan. Berkati dengan kepintaran Tuhan untuk persiapan mereka dalam menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan yang memberi hikmat supaya anak-anak boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Terpuji nama Tuhan kekala selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak terima kasih untuk hari ini. Misalnya diingatkan selalu untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye El, Rafaela, bye-bye anak-anakku semuanya. Bye-bye Jesse. Inge alet alet esinamian raha jeng siang. Baik anak-anak semuanya di kelas 8C selama siang ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali hari ini hari Selasa 16 November 2021 ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya di kelas 8C? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Baik, terima kasih. Elija sudah mengaktifkan kamera. Yang lain minta tolong diaktifkan kamera. Pembelajaran akan segera kita mulai ya. Baik. Joshua izin. Offcamp karena koneksi. Cia. Ya baik. Yang memang ada kendala tidak apa-apa. Tetapi yang lancar-lancar tidak ada kendala. Tolong diaktifkan sesuai dengan kesepakatan kita ya. Baik. Mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita buka dengan doa ya. Agar pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Dan anak-anak juga bisa memahami setiap materi yang akan disampaikan. Miss minta tolong kepada Elija. Halo Elija. Minta tolong pimpin doa langsung nak ya. Oke Miss. Teman-teman mari kita berdoa. Dan sekarang kami akan belajar bahasa Bali. Tuhan berkati kami agar dapat belajar dengan baik. Dan dapat mengerti yang akan kami pelajari Tuhan. Demikian selesai. Amin. Ya baik. Terima kasih Elija. Berikutnya Miss lanjut ke presensi. Alicia Lory. Miss yang hadir. Jonathan Senjaya. Miss yang hadir. Joshua. Ini Miss yang hadir. Kathleen. Ini Miss yang hadir. Karen Lovely. Ini Miss yang hadir. Lingga Prasasti. Lingga Prasasti. Sepertinya tidak ada tergabung Lingga ya. Pasak Gede Pangestu Giri. Baik. Juga tidak ada. Satwika Leika. Hadir Miss. Rafaela. 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 Shalomita Arya. Hadir Miss. Stephanie Victoria. Hadir Miss. Tiffany. Miss yang hadir. Velo Vekesia. Jemis yang hadir. Widya Ayu. Jemis yang hadir. Giovanni Olivia. Jemis yang hadir. Ya baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan tanggapan. Jadi dari jumlah 20 siswa itu yang tidak tergabung. Dua orang. Lingga Prasasti dan juga Pasak Gede Pangestu ya. Baik. Kita lanjut ke agenda pembelajaran ya. Baik. Anak-anak. Untuk agenda pembelajaran kita. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir anak-anak melaksanakan pembelajaran reguler. Jadi mulai minggu depan sampai dengan 11 hari ke depan itu anak-anak sudah mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Jadi untuk itu termasuk di dalamnya pelajaran Bahasa Bali. Hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir untuk di semester ini ya. Untuk materi. Jadi untuk materi di semester satu yang sudah kita bahas itu ada dua bab. Yang pertama adalah tentang teks pidato Bahasa Bali. Kemudian yang kedua adalah tentang tata titi mebasa. Tata titi mebasa atau tata aturan berbahasa Bali yang baik dan benar. Nah sebenarnya untuk materi di semester satu ini kita masih ada sisa lagi satu bab. Yaitu tentang wangun krune atau jenis-jenis kata dalam bahasa Bali. Nah jadi untuk yang lagi satu bab ini akan kita tuntaskan hari ini mudah-mudahan waktu yang tersedia itu mencukupi. Jadi sekaligus nanti ya pembahasan materi di bab yang ketiga itu nanti langsung akan misbahas sekaligus membahas kisi-kisi. Ya sekaligus membahas kisi-kisi penilaian akhir semester. Nah sebelumnya untuk kisi-kisi sudah dibagikan belum oleh Mr. Yudi? Sudah dibagikan ya. Jadi sekarang silakan anak-anak buka ya anak-anak buka kisi-kisi tersebut. Cari yang mata pelajaran Bahasa Bali. Kita bahas kisi-kisi sekaligus membahas materi di bab yang ketiga wangun krune. Ya baik silakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah dibuka kisi-kisi masing-masing? Nah baik untuk kisi-kisi ya jadi untuk bentuk soal semua mata pelajaran jadi itu bentuk soalnya nanti pilihan ganda ya. Untuk Bahasa Bali itu jumlah soalnya nanti ada 40 soal dengan durasi waktu 90 menit ya. Jadi mohon maaf di sini di screen 120 menit di ralat itu 90 menit. 1 jam 30 menit ya. Baik. Nah kemudian kita langsung nah ini untuk kompetensi dasar jadi untuk kompetensi dasar dalam PAS itu mis mencantumkan dua kompetensi dasar dua KD yaitu memahami teks pidato ya teks pidato kemudian mengevaluasi tata ejaan Bahasa Bali dan juga wangun kruno. Ya itu kemudian untuk materi pokok, materi pokok itu tentang teks pidato berbahasa Bali dan tata ejaan Bali latin ya silakan nanti anak-anak buka kembali file-filenya file-file materi kemudian catatan-catatan silakan dipelajari dengan baik ya. Nah kemudian materi berikutnya itu adalah tentang wangun kruno atau jenis-jenis kata dalam bahasa Bali ya. Nah sekarang kita langsung ke indikator soal ya anak-anak ya. Jadi indikator soal itu adalah petunjuk ya petunjuk atau arah ya petunjuk atau arah ke soal yang dimaksud nanti dalam PAS ya. Jadi di sini indikator soal yang pertama itu nanti anak-anak mampu menjelaskan atau mampu menyebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam jenis kruno satme. Jadi jumlah soalnya yang tentang contoh kata yang termasuk jenis kruno satme itu nanti ada 10 soal jadi cukup banyak ya. Nah sekarang pertanyaannya sudah belum ya tentang kruno satme ini. Jadi tentang kruno satme ini ada di bab yang ketiga wangun kruno ya baik sekarang kita bahas Miss akan jelaskan sedikit silakan anak-anak dengarkan anak-anak simak dengan baik pahami ya anak-anak ya jadi kruno satme. Baik Miss stop share dulu untuk kisih-kisihnya kita ke materi ya. Baik anak-anak terlihat jelas di screen masing-masing. Terlihat jelas tulisannya di screen masing-masing jelas ya. Jelas ya baik. Jadi kruno satme ya kruno satme kruno satme inggih punike angkepan kruno sane maderbe wirase utawi artos asiki. Ya jadi ring bahasa Indonesia kawastanin kata majemuk yaitu gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Sudah nah jadi kruno satme kruno satme itu dalam bahasa Indonesia adalah kata majemuk. Ya kata majemuk itu adalah gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Ya dalam bahasa Bali inggih kruno satme inggih punike angkepan kruno gabungan kata sane maderbe wirase utawi artos asiki. Yang memiliki makna atau satu arti itu ya diingat ya mis contohkan ada kata pisang ada kata ambon. Ada kata pisang ada kata ambon. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi pisang ambon. Setelah digabungkan itu memiliki satu makna yaitu pisang yang jenisnya adalah jenis pisang ambon. Itu paham anak-anak? Tetapi ketika kata tersebut dipisah kata pisang salah satu jenis buahan kemudian kata ambon. Ambon itu nama satu daerah di Indonesia. Itu kan maknanya berbeda ya tetapi ketika digabung pisang ambon memiliki makna satu. Memiliki makna satu. Satu makna pisang ambon. Pisang dari jenis pisang ambon. Itu kata majemuk atau dalam bahasa Bali kebawas disebut dengan kruno satme. Paham anak-anak sampai di situ? Paham? Nah sekarang kruno satme dalam bahasa Bali itu ada lagi jenisnya. Kruno satme itu dibagi lagi menjadi tiga jenis. Jadi yang pertama itu adalah kruno satme pepadan atau kata majemuk setara. Kruno satme pepadan inggih puni keangkepan kruno sanema kekaleh krunane maderbe linggih pateh. Jadi kata majemuk setara itu adalah gabungan kata yang kedua katanya memiliki kedudukan yang sama. Memiliki kedudukan yang sama. Contohnya olas asih, meme bapel. Memiliki kedudukan yang sama, tidak bertentangan. Kacang lindung, kebus dingin, biu susu, rejang renteng. Jadi di sini ada mis contohkan kebus dingin, linggih pateh. Jadi memiliki kedudukan yang sama, kebus dingin, biu susu. Nah kemudian contoh jenis yang kedua, kruno satme nungkale. Kata majemuk berlawanan arti. Nungkale itu berlawanan arti. Dalam bahasa Indonesia berantonim. Jadi krunesatme sane kawangun antuk kalih kruno mategas nungkale. Jadi kata majemuk kata yang dibangun oleh dua kata yang berlawanan arti. Contohnya di sini kangen kauh, cenik keleh, loh muani, kaje kelot, lemah peteng, dal trune. Di sini contohnya yang dal trune. Dal ini sudah tua, trune ini yang muda, tua muda. Jadi berlawanan arti. Lemah peteng, siang malam. Berlawanan arti. Nah kemudian jenis yang ketiga itu disebut dengan krunesatme negesang arti. Jadi kata majemuk mempertegas arti. Jadi contohnya peteng dedet, daki cuwil, putih nyentak, manis malenyat, belog lolong, pait makilit. Jadi contohnya ini peteng dedet. Dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar dengan istilah kata gelap gulita. Sudah gelap sekarang gelap gulita. Berarti gelap sekali benar-benar tidak ada satupun cahaya. Jadi mempertegas arti. Negesang arti. Itu contohnya. Jadi bagaimana anak-anak bisa dipahami sampai di situ? Krunesatme dalam bahasa Indonesia itu adalah kata majemuk. Gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Jenisnya ada tiga. Krunesatme pepadan. Krunesatme matungkale atau nungkale berlawanan arti. Dan krunesatme mempertegas arti. Negesang arti. Masing-masing contohnya sudah ada di sini. Nanti untuk materi ini akan misbagikan di LMS. Silakan nanti anak-anak pelajari. Ya anak-anak ya. Sampai di situ sudah? Ya baik. Terima kasih Rafaela, Jonathan, Elijah, Widya. Terima kasih sudah memberikan respon. Nah kalau sudah miss top share dulu ini kita kembali lagi ke kisih-kisih. Kita kembali lagi ke kisih-kisih. Sekarang kita lanjut ke indikator soal yang kedua. Indikator soal yang kedua itu adalah menjelaskan contoh kata yang termasuk jenis krunel lingge. Ya jadi di sini juga jumlah soalnya cukup banyak. Ada 10 soal. Ya jadi krunel lingge. Itu sudah kita bahas di bab yang kedua kemarin ya. Yang tata titi membahas. Di situ sudah miss jelaskan secara rinci. Jadi sekarang tidak miss jelaskan lagi. Silakan anak-anak buka kembali materi tentang krunel lingge. Jadi krunel lingge ingge punike, krunel sanedurung poleh wawahan. Kata-kata yang belum mendapatkan imbuhan. Baik itu awalan, akhiran, atau sisipan. Krunel sanedurung poleh wawahan. Marupa pengatar, pengiring, utawi, selselan. Itu krunel lingge atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata dasar. Jadi contoh katanya itu ada banyak. Nanti dipelajari contoh-contoh kata yang ada di modul. Jadi kata-katanya tidak jauh dari kata-kata yang sudah sering kita bahas, yang sudah sering miss sampaikan, dan yang sudah sering anak-anak dengar. Baik, kemudian menjelaskan indikator soal yang ketiga. Menjelaskan pengertian krunel satme. Krunel satme apa? Tadi sudah ya, krunel satme kata majemuk. Angkepan kalih krunel sanema dueh, wirase utawi artos asiki. Kemudian indikator soal yang keempat. Menjelaskan contoh kata yang termasuk jenis krunel dui lingge. Nah ini. Ini kata-kata soal yang keempat. Menjelaskan contoh kata yang termasuk jenis kata krunel dui lingge. Nah apa itu kata atau krunel dui lingge? Ya ini adalah materi di babi yang ketiga juga ya. Belum kita bahas. Ini jumlah soalnya juga cukup banyak. Ada sepuluh. Nah sekarang kita bahas materi tentang krunel dui lingge. Ya. May stop share dulu ini. Kita kembali ke materi. Baik. Anak-anak terlihat jelas tulisannya di screen masing-masing. Bisa dibaca krunel dui lingge? Jelas Miss. Jelas ya baik. Terima kasih. Widya, Velove, Rafaela. Baik. Terima kasih. Krunel dui lingge. Ya. Jadi krunel dui lingge. Pengertian dari krunel dui lingge ya. Krunel dui lingge ingge punike saluwering. Krune sané lingganipun kaping kalihang. Ya. Jadi krunel dui lingge itu adalah semua kata yang kata dasarnya diulang dua kali. Atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan kata ulang. Ya. Jadi krune dui lingge itu adalah kata ulang dalam bahasa Indonesia. Ingat saja kata kuncinya di sini dui. Dui artinya dua. Ya. Jadi krune dui lingge itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ulang. Saluwering krune sané lingganipun bentuk dasarnya kaping kalihang. Bentuk dasarnya diulang dua kali. Nah sekarang krune dui lingge atau kata ulang dalam bahasa Bali itu dibagi lagi jenis-jenisnya. Ya. Kurang lebih ada lima jenis kata ulang dalam bahasa Bali. Kita mulai dari yang pertama itu ada disebut dengan krune dui sané. Sama lingge. Atau kata ulang murni. Jadi satu kata diulang utuh. Ya. Seperti kata yang pertama. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kata ulang murni. Jadi ingat saja kata kuncinya sama. Sama. Diulang dia dua kali murni. Sama. Ya. Contohnya dua-dua, dua-dua, bagus-bagus, cenik-cenik. Kelih-keleh. Jegek-jegek. Jadi ada banyak contoh kata ulang murni. Ya ingat ya. Kata kuncinya sama. Sama. Kemudian jenis yang kedua. Krune dui sama trelingge. Jadi kata ulang berubah bunyi. Jadi di sini antara kata yang pertama dengan kata ulangnya di kata yang kedua. Itu berubah bunyi. Terutama bunyi vokalnya. Ya. Contohnya di sini. Kecah-kecuh. Ya. Kecah-kecuh itu mohon maaf. Artinya dalam bahasa Indonesia meludah sembarangan. Ya. Terus kenyar-kenyir. Ya. Senyum-senyum sendiri. Dengak-dengok. Itu ya. Jadi melihat kesana kemari. Itu. Puntag-pantik. Itu biasanya konteksnya bekerja banting tulang. Itu puntag-pantik. Ya. Jadi berubah dia. Berubah bunyi vokalnya. Ya. Dari kecah dari A menjadi U. Kecuh. Kecah-kecuh. Nah. Kemudian jenis yang ketiga. Itu ada disebut dengan krune dui mayelingge. Atau kata ulang semu. Ya. Jadi kata ulang semu. Ingat saja di sini maye. Maya. Semu. Jadi maksudnya di sini adalah kata ulang tersebut. Jika satu saja katanya dia tidak ada maknanya. Tetapi kalau sudah dua berupa kata ulang dia baru ada makna. Ya. Contohnya paru-paru. Kupu-kupu. Jadi coba dipengal kata kupu. Itu saja satu. Jadi kupu itu tidak ada maknanya. Tetapi kalau dia diulang dua kali menjadi kupu-kupu. Baru ada maknanya. Yaitu salah satu jenis hewan. Ya. Sama seperti kunang-kunang. Pici-pici. Kalau pici-pici itu salah satu jenis binatang kecil-kecil yang biasanya terdapat di sawah. Ya. Nah kemudian jenis yang keempat ada disebut dengan krune duipurwe. Ya. Jadi kata ulang suku kata awalnya. Jadi suku awalnya saja yang diulang. Itu duipurwe. Tetujon. Jadi tujon-tujon itu sebenarnya kata dasarnya menjadi diulang. Menjadi tetujon. Hanya suku awalnya saja yang diulang. Tidak semuanya. Sesari. Lelime. Tetelu. Jadi telu-telu itu sebenarnya kata utuhnya. Tetapi hanya diambil suku awalnya saja menjadi tetelu. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir itu disebut dengan krune duipurwe sana. Jadi krune duipurwe sana itu adalah kata perulangan di belakang. Jadi satu suku kata yang paling akhir itu diulang. Contohnya paceburbur. Dari kata dasar pacebur. Satu suku kata terakhir yaitu kata bur itu diulang dua kali. Makanya menjadi paceburbur. Ya anak-anak ya sama seperti pake tel-tel. Jadi dari kata dasar pake tel diulang suku kata terakhirnya kata tel dua kali. Pake tel-tel. Pake berber. Pake nyit-nyit. Itu contoh katanya. Baik. Bisa dipahami sampai di situ? Tentang krune duilinga atau kata ulang. Terdapat lima jenis. Dwi sama linga, dui sama tralinga, dui maya linga, dui purwe, dui wasana. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Materi tentang kata ulang. Bisa Miss. Bisa. Ya baik. Terima kasih. Jadi Miss Top Share di ini kita kembali ke kisih-kisih sekarang. Jadi nanti tolong dipelajari. Tolong dipelajari materi-materi yang Miss sampaikan tadi. Nanti akan Miss share, akan Miss bagikan, Miss buatkan room khusus untuk PAS. Untuk persiapan PAS. Jadi silakan anak-anak buka di satu room itu sudah ada semuanya kisih-kisih bahan materi dan juga latihan soalnya nanti. Baik. Tadi kita sudah di indikator soal yang keempat. Sekarang kita lanjut ke indikator soal yang kelima. Menjelaskan pengertian krune dui sama linga. Sudah kita bahas tadi ya. Jadi satu soal. Ingat kata kuncinya sama. Jadi itu adalah kata ulang murni. Kemudian menjelaskan pengertian krune dui maya linga. Ingat kata kuncinya maya. Itu kata ulang semu. Jumlah soalnya juga satu. Menjelaskan pengertian krune dui linga. Krune dui linga. Kata ulang ya. Satu soal. Menjelaskan pengertian krune dui wasana linga. Dui wasana linga. Kata ulang yang diulang suku kata terakhirnya. Perulangan di akhir. Kemudian indikator soal yang ke-9. Menjelaskan pengertian krune pola. Baik. Ini indikator soal yang ke-9. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan krune pola? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan krune pola? Ada yang masih ingat materi tentang krune pola? Ada yang bisa mencoba menjawab? Silakan. Apa itu krune pola? Baik. Elijah. Elijah silakan. Kata yang diberi imbuhan. Kata yang? Diberikan imbuhan. Kata yang diberikan imbuhan. Sudah mendekati tetapi belum tepat. Terima kasih Elijah. Jadi krune pola itu adalah krune sane sampun pole wewehan merupa anu suara. Jadi kata-kata yang mendapatkan imbuhan berupa imbuhan huruf vokal. Anu suara itu huruf vokal. Satu soal kalau menjelaskan pengertian krune tiron. Kalau krune tiron itu baru kata berimbuhan. Baik dia mendapat awalan, akhiran, ataupun sisipan. Krune tiron kata berimbuhan. Kalau krune pola itu kata berimbuhan khusus mendapatkan imbuhan berupa vokal. Huruf vokal. A, I, U, E, U, E dalam bahasa Bali. Kemudian lanjut indikator soal yang ke-11. Menjelaskan pengertian Dwi Samatra Lingge. Krune Dwi Samatra Lingge. Satu soal sudah kita bahas tadi. Indikator soal yang nomor 12. Menjelaskan jenis krune satme pepadan. Juga sudah tadi. Dan yang terakhir indikator soal yang ke-13. Menjelaskan ciri-ciri krune satme pepadan. Juga sudah tadi. Krune satme pepadan. Jadi itu masing-masing satu soal. Jumlah soal keseluruhan adalah 40 soal. Baik itu anak-anak untuk kisi-kisi PAS Bahasa Bali. Sampai di situ ada pertanyaan. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. PAS ya. PAS. Ya baik. Jika tidak. Ya baik. Terima kasih jika tidak. Nah untuk. Baik. Ini ternyata ada pertanyaan dari Karen ya. Miss bedanya krune dui sama lingga sama krune dui maya lingga apa? Ya baik. Halo Karen. Bisa didengar suaranya Miss Karen? Ya jadi Miss langsung jelaskan melalui di sini ya. Untuk bedanya kalau krune dui sama lingga itu adalah kata ulang murni. Jadi contoh katanya itu satu kata yang memang memiliki arti. Ketika dia satu kata pun dia punya arti. Ya contohnya kata duog. Duog itu artinya pintar. Berdiri sendiri dia ada artinya. Ya dia diulang duog duog. Kemudian bagus. Bagus itu ganteng dalam bahasa Indonesia. Duog bagus itu saja sendiri dia. Dia ada maknanya. Diulang murni sama. Bagus-bagus. Jadi ganteng-ganteng. Tetapi kalau krune dui maya lingga. Ketika kata tersebut berdiri sendiri. Dia tidak ada maknanya. Kupu. Kupu. Gitu saja. Ada maknanya kata kupu. Gitu saja. Coba cari di kamus. Tidak ada. Tetapi kalau dia berdua kupu-kupu. Baru dia punya makna. Salah satu jenis hewan. Sama seperti kunang-kunang. Kunang itu saja satu katanya. Punya makna dia. Bisa dipahami. Tidak ada makna. Tetapi kalau dia diulang dua kali. Kunang-kunang. Baru dia punya makna. Hewan bercahaya. Itu. Itu bedanya Karen. Bagaimana Karen? Bisa. Yang lain juga ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Baik. Jika tidak. Untuk agenda berikutnya. Untuk agenda berikutnya. Sekarang kita latihan soal. Di LMS itu sudah mess up latihan soal untuk persiapan PAS. Silakan sekarang anak-anak buka LMS masing-masing. Cari di topik tata titi mebase. Topik tata titi mebase. Judul filenya latihan soal PAS semester 1. Silakan buka soal tersebut. Langsung dikerjakan di wordnya. Langsung dikerjakan. Langsung dijawab di wordnya. Jawab dengan baik. Jawab dengan tepat. Boleh melihat modul atau sumber lainnya. Jadi nanti contoh-contoh soal latihan soal tersebut. Arah soalnya itu sama. Menyerupai kisi-kisi yang sudah kita bahas tadi. Untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi PAS Bahasa Bali. Jadi sekarang silakan buka LMS yang sudah berhasil membuka filenya tersebut. Tolong kirim tanda oke dan langsung mengerjakan. Nanti langsung kita bahas. Velofe bertanya Miss yang tadi tentang Kruno sudah ada di Moodle atau nanti Miss Upload. Baik Velofe untuk materi tadi yang tentang Kruno mohon maaf belum Miss Upload. Nanti akan Miss Upload sekali Miss buatkan satu room-nya. Tolong ditunggu dulu. Ya nak ya. Velofe. Oke Miss. Sekarang dikerjakan dulu yang latihan soal ya. Baik silakan. Miss berikan waktu kurang lebih 7 menit untuk mengerjakan. Nanti langsung kita bahas. Ya nak ya. Baik anak-anak. Minta perhatian sebentar. Sedang mengerjakan. Ada yang sudah mendapatkan 10 soal? Ada yang sudah mengerjakan sampai 10 soal? Ada Elija. Ya yang lain? Yang lain bagaimana? Sedang mengerjakan ya. Jadi Miss harapkan semuanya masih mengikuti dengan baik, dengan saksama. Tidak ada yang melakukan aktivitas lain ya. Baik kita mulai bahas ya anak-anak ya. Kita mulai bahas. Kita mulai dari nomor 1. Baik siapa yang mau nomor 1? Siapa yang bisa nomor 1? Siapa yang bisa nomor 1? Silakan. raise your hand. Ada yang mau mencoba, menjawab. Jangan malu-malu. Jangan takut salah. Chia. Chia ini siapa ya nama panjangnya ya? Chia ini nama panjangnya siapa nak? Oh, Alicia. Baik-baik. Terima kasih. Ya. Alicia bisa diaktifkan mikrofonnya, dibaca soalnya, kemudian dijawab. Elijah nanti ya nomor berikutnya. Silakan Alicia. Ibi Sanja meme kepekan melibu susu. Sanya ngerangin seorang punah saat kemarin wangkara di samping ikonika C. Biususu. Ya, baik. Terima kasih, Alicia. Jawabannya sudah betul ya. Jadi, ibi Sanja meme kepekan melibu susu. Kemarin malam ibu ke pasar membeli pisang susu. Sanya ngerangin soroh kurunasatme yang termasuk ke dalam jenis kata majemuk dalam kalimat tersebut adalah biu susu. Ingat, gabungan dua kata yang memiliki satu makna. Biususu. Baik, untuk yang lain silakan langsung ditandai, diisi dengan jawaban yang betul ya. Langsung diedit di wordnya silakan. Baik, soalnya nomor dua. Joshua. Halo, Joshua. Silakan dijawab. Halo, Miss. Ya, pertanyaannya nomor dua, nak. Silakan. Yes. Kata ring bahasa Bali indikunik ke C. Kruna. Ya, baik. Terima kasih, Joshua. Jawabannya betul. Jadi, ini pertanyaannya cukup gampang ya. Kata dalam bahasa Bali itu adalah Kruna. Ya, baik. Soal berikutnya. Isaac. Halo, Isaac. Halo, Miss. Ya, silakan. Pertanyaan yang nomor tiga. Kruna Lingga, bahasa Indonesia yang diperlukan B. Apa? B, Miss. B. Betul? Kruna Lingga, bahasa Indonesianya. Ya, ini sudah masuk jawaban dari Tiffany. Ya, Jonathan, nanti ya, Jonathan ya, untuk pertanyaan berikutnya. Jawabannya C. Ya, Tiffany sudah betul. Ya, tolong disimak dengan baik ya. Isaac. Kruna Lingga, bahasa Indonesianya adalah kata dasar yang C. Baik, pertanyaan nomor empat. Nomor empat, siapa? Siapa yang bisa? Ada yang mau menjawab? Kathleen. Baik, Kathleen, silakan, Kathleen. Dibaca soalnya, kemudian disampaikan jawabannya. Silakan. Manis melenyat, barat, being oleh asih, ngeranjing seorang kruna. D, saat maupakan dan ngerasang arti. Ya, baik. Sudah betul ya, Kathleen. Manis melenyat. Manis sekali. Sudah manis. Isi melenyat lagi ya. Barat, being. Merah, merona. Merah, merekah. Ya, olas asih. Jadi, itu kata majemuk yang termasuk ke dalam kata majemuk setara mempertegas arti. Ya, baik. Pertanyaan nomor lima. Ayo. Nomor lima, siapa yang bisa? Silakan. Elijah, silakan. Nyuh Gading. Gedang Renteng. Kacang Lindung, ngeranjing, sorak, kruna, satme, depa, padan. Ya, baik. Betul ya, Elijah. Terima kasih. Jadi, sesuai dengan yang misjelaskan tadi ya. Nyuh Gading. Itu kelapa yang berwarna kuning. Yang kecil-kecil itu Nyuh Gading ya. Terus, Gedang Renteng itu pepaya. Jenisnya namanya renteng ya. Jenis pepaya, Gedang Renteng namanya. Kemudian, kacang lindung. Kacang yang bentuknya panjang-panjang seperti belut. Belut itu bahasa baliknya lindung. Kacang lindung. Jadi, itu kata majemuk setara. Baik. Nomor enam. Ayo nomor enam. Jonathan. Baik, Jonathan silakan. Jalan. Mawit Saking Krunalinga. A. Jalan. Ya, baik. Betul ya. Jadi, ini cukup gampang. Ya, pejalan. Mawit Saking Krunalinga. Berasal dari kata dasar jalan. Baik. Pertanyaan nomor tujuh. Nomor tujuh. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ini gampang juga. Yang ditanya adalah Krunetiron. Tadi Krunetiron itu apa? Krunetiron adalah kata berimbuhan. Widya. Silakan Widya. Mabuka. Ya, baik. Terima kasih Widya. Jawabannya betul. Ya, jadi peken kumbel sari sudah dibuka selesai COVID. Saneng ranjeng Krunetiron yang termasuk ke dalam jenis kata berimbuhan. Itu kata me buka. Ya, kata dasarnya buka. Mendapat pengater. Boleh pengater me. Me buka. Krunetiron. Kata berimbuhan. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Velove. Miss, tadi pepadan itu apa? Baik, Velove. Pepadan itu setara. Ya, Velove ya. Bisa didengar suaranya Miss? Bisa Miss. Ya. Silakan dicatat boleh. Baik. Nomor delapan. Siapa yang bisa? Ini gampang. Abe, jema, dar. Lantulis. Termasuk ke dalam contoh kata apa. Siapa? Siapa yang bisa? Silakan. Termasuk contoh kata apa dia? Abe, jema. Ada yang tahu jawabannya? Tiffany, Widya. Ya. Termasuk ke dalam contoh kata dasar. Krunelinge. Ya. Baik. Baik, Velove. Krunelinge. Satme. Ngerasang arti. Itu kata majemut setara mempertegas arti. Lanjut nomor sembilan. Angkepan kalih krunel utawi lintang. Gabungan dua kata atau lebih. Sane suksmane asiki. Yang memiliki satu arti. Disebut dengan kata apa? Ya. Tadi sudah juga misjelaskan. Ada yang masih ingat. Itu adalah pengertian dari Dwi Lingge. Bukan. Dwi Lingge itu kata ulang. Widya belum ya. Dwi Lingge itu kata ulang. Sane suksmane asiki. Itu disebut dengan krunel satme. Kata majemuk. Ya. Ya, Jonathan jawabannya betul. Krunel satme ya. Baik. Soal nomor sepuluh. Krunelgede-gede, trunel-trunel, duag-duag, ngeranjing, soroh, krunel, termasuk ke dalam jenis kata ulang apa? Ayo, ini gampang sekali. Sane, puasane, maye, atau samatre. Tiffany, Karen, ya. Jawabannya betul ya. Widya, oh, Widya, wasane, bukan. Jonathan, ya. Betul ya. Jawabannya adalah krunel, dui, samelingge. Ingat saja kata kuncinya sama, diulang sama, murni. Ya, baik. Baik. Anak-anak, santukan sampun kebando antuk galah, Niki. Karena waktu yang tersedia sudah habis, ya, sudah selesai. Jadi, untuk pembahasan latihan soal ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi, untuk soal berikutnya, ya. Untuk soal berikutnya, kurang lebih lagi 30 soal. Silakan nanti anak-anak jawab secara mandiri di rumah masing-masing. Tolong dijawab dengan baik, dijawab dengan jawaban yang tepat. Anak-anak boleh melihat referensinya, mencari sumber-sumbernya. Baik itu di modul, di video pembelajaran, atau sumber tertulis lainnya. Ingat, disetegaskan sekali lagi, latihan soal ini arahannya, arahnya menyerupai kisi-kisi yang sudah kita bahas tadi untuk persiapan PAS Bahasa Bali. Paham anak-anak ya? Tolong dikerjakan dengan baik. Nanti untuk jawabannya tidak perlu anak-anak kumpulkan di LMS. Ya, cukup untuk dipelajari persiapan PAS. Bagaimana? Ada pertanyaan anak-anak sebelum Miss akhiri? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan. PAS ya? PAS. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Miss minta tolong kepada Jonathan untuk pimpin doa. Silakan Jonathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai baca bahasa Bali. Berkati supaya kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Jonathan dan juga anak-anak yang lain yang sudah memberikan respon dan tanggapan yang aktif. Tolong dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Ingat belajar dengan baik. Persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi PAS dan yang paling penting jaga kondisi. Ya, agar selalu tetap sehat semuanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, pada saat PAS dan juga di kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Silakan anak-anak boleh langsung di lift. Ya.